Seorang balita nyaris menjadi korban pencurian. Anting miliknya hampir diambil oleh orang yang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi di kompleks perumahan Hasanuddin, kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sabtu 16 Maret 2024. Dalam rekaman CCTV, awalnya balita tersebut sedang bermain bersama temannya. Kemudian, para pelaku yang mengendarai sepeda motor memanggil korban bersama temannya. Pelaku kemudian sedang melepas anting milik korban. Aksinya gagal karena korban merasa kesakitan saat antingnya dilepas dan pelaku pun kabur. Siang kayaknya sekitar jam-jam satuan lah. Jam satu. Itu Anata mau dicuri anting ya Bu? Iya mau dicuri. Kan berhubungan itu antingnya. Sudah memang kuku kasih gelang-gulang karet supaya tidak jatuh atau tidak hilang. Jadi kemarin itu waktu keluar jam-jam satu siang tidak ada memang orang di luar sepiki. Tiga orang dimain dulur, semangat juga di dalam. Lagi maka sholat itu karena tiba-tiba teriak keras kayak orang ketakutan. Kira-kira kenapa ternyata dia mau dicuri antingnya. Kalau saya lihat di CCTV di rumah itu laki-laki pakai motor. Tidak tahu tidak jelas juga pakai motor apa. Motor metik Bu ya? Motor metik. Motor metik Bu. Berapa orang Bu itu pelakunya? Satu orang. Satu orang. Dia sendiri. Dia memang sempat keliling Bu yang kita lihat di CCTV. Kalau aku lihat iya jalan dulu masih di lorong sini, butar ke sini. Baru ya habis itu keluar. Mungkin ada lihat nih anak-anak di situ di samping rumah. Main-main tiga orang. Tidak ada orang lain. Mungkin tidak panggil nih. Kalau kelihatan dari CCTV, dari CCTV rumah. Atas kejadian ini, korban mengalami trauma bermain di luar rumah. Khususnya pada siang hari. Pihak keluarga belum melaporkan ini ke polisi. Akan tetapi, ia mengingatkan orang tua lain agar waspada dengan aksi pencurian anting milik anaknya. Dari Goa, Ishak Agus, Herald Sulsel, melaporkan.